Pertama, dalam sebuah sistem pengawasan dan regulator tentu harus memiliki sebuah sistem yang prudens, yang aman bagi siapapun gitu ya. Dan tentu harus membuka ruang yang lebih luas bagi pengaduan-pengaduan. Sehingga betul-betul yang menjadi ruang investasi bagi masyarakat, ini betul-betul dijamin keamanannya. Ini yang memang kami pertanyakan kepada Bapak Peti, sejauh mana sih memiliki sistem keamanan dan evaluasi terhadap para investor yang menggunakan platform ataupun menggunakan pasar komoditas. Karena jika ini lengah, maka semuanya hanya akan dijadikan sebagai sarana untuk mengambil uang rakyat, uang siapapun, tanpa kemudian memberikan feedback, tanpa memberikan keuntungan bagi siapapun. Ini yang kami minta pastikan, sayangnya memang Dirjennya itu atau Kepala Bapak Peti ini kan masih PLT kemarin. Sudah tiga bulan kami menunggu agar ada kepastian penanggung jawab di badan ini. Sehingga betul-betul segala persoalan itu bisa diurai, segala persoalan bisa dicarikan solusinya. Sehingga juga bisa memperkuat terhadap sistem yang dibangun di Bapak Peti. Banyak persoalan yang menurut saya tidak hanya kepada persoalan platform binomo yang sedang rame ini, atau dengan robot trading yang sekarang menjadi persoalan besar di lingkungan Bapak Peti. Yang lama-lama pun sebetulnya banyak persoalan, banyak masyarakat yang dirugikan. Saya sendiri banyak pengaduan dari pasar-pasar komoditas selain yang sekarang sedang berkembang ini. Dulu ada yang namanya pasar komoditas emas gitu ya, yang tentu ini juga mengiming-imingi dan memberikan janji-janji, padahal akhirnya juga tidak terbukti. Nah kalau mau ngambil contoh, saya kira contoh yang sudah dibangun sistemnya sangat prudent di OJK, misalkan terkait dengan kasus jiwas raya. Kasus jiwas raya kan sama juga, asuransi yang kemudian dikombain dengan investasi, dan pada akhirnya karena memang tidak rasionalnya nilai investasi, pengembalian nilai investasi dengan sistem usaha yang berlangsung di jiwas raya, ya tentu pasti tidak bisa akan dikembalikan. Kasusnya akhirnya mencuat dan menjadi tanggung jawab negara. Kemudian kasus-kasus di tempat lain hampir sama. Nah oleh karena itu, saya kira munculnya banyak investasi bodong ini juga harus hati-hati. Tidak dalam lingkungan BAPOptis saja sekarang, kita banyak sekali cara-cara penipuan yang melalui teknologi informasi. Pak Herman, sebetulnya yang menjadi perhatian dari masyarakat ini juga adalah, karena sebetulnya kita ketahui bahwa afiliator ini juga sudah beredar bahkan bertahun-tahun ya, paling tidak dari 2019 begitu, nah ini kemudian juga rupanya banyak yang tertipu begitu. Nah namun sebetulnya yang menjadi pertanyaan masyarakat ini adalah seperti yang ditanyakan oleh DPR begitu, kemana saja BAPOpti begitu, dan harusnya seperti apa sih langkah-langkah yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh BAPOpti begitu, untuk memitigasi hal-hal yang saat ini sudah terjadi. Ya, karena memang di dalam, di investasi awalnya kan mereka menutup dengan investasi-investasi baru. Ya, setiap kemudian ada investor yang masuk, mereka tetap mendapatkan keuntungan, pada akhirnya mereka memperbesar investasinya, dengan menutup investasi-investasi sebelumnya. Ini kan akumulasi, yang pada akhirnya kita akan bertemu dalam suatu titik yang sudah tidak mampu lagi untuk dikembalikan. Ini yang kemudian menjadi kecolongan juga bagi BAPOpti, dan tentu ini yang dipertanyakan. Sejauh mana si sistem yang dibangun ya, sistem yang prudensi yang dibangun oleh BAPOpti gitu. Sehingga, sekali lagi, bukan hanya platform Binomo yang sekarang sedang mencuat ya, dengan berbagai, sebetulnya masih ada investasi bodong lain ya, misalkan Quotech, Pantri Head, kemudian Epo Trade, ini kan banyak sekali gitu. Jadi, ya awalnya memang ini seperti yang tidak ada masalah gitu. Dan kemudian ujungnya ada persoalan, ya inilah realitas bahwa ada sistem yang tidak memadai, ada sistem yang kurang cermat, sistem pengawasan yang lengah dari BAPOpti. Oleh karenanya, saya agak kurang serak kemarin, saya juga ikut rapat di situ ya. Tetapi kurang serak, karena apa? Kepala badannya ini masih dijabat oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Jadi, saya tidak bisa menekan betul dan membuka bagaimana sistem yang dibangun oleh mereka. Bagaimana pengawasan terhadap masing-masing investor yang menjual produknya kepada publik. Ini nggak bisa di situ gitu. Terima kasih.